Rektor UIN Jakarta Ameni Lubis melantik 12 Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Paskasarjana Masa Bakti 2019-2023 di Autorium Harunasution, Senin 11 Maret 2019. Selain pejabat Dekan dan Direktur, Rektor juga melantik dua kepala lembaga untuk masa bakti yang sama. Pelantikan Dekan Fakultas, Direktur SPS, dan Ketua Lembaga dihadiri para Wakil Rektor, Kepala Biro, serta sejumlah guru besar. Para pejabat baru yang dilantik diantaranya Sururin sebagai Dekan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan, Saiful Umam sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Ahmad Tulabi Kharli sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Suparto sebagai Dekan Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, Yusuf Rahman sebagai Dekan Fakultas Usuludin. Selanjutnya, Sayrozi Dimyati Ilyas sebagai Dekan Fakultas Dirosat Islamiyah, Amilin sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Zahratun Ihaya sebagai Dekan Fakultas Psikologi, Lili Suraya Eka Putri sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Zil Hadiya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Hari Hendarto sebagai Dekan Fakultas Kedokteran, Alimun Hanif sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Jamhari Ma'ruf sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Sementara itu, dua kepala yang dilantik antara lain, Jajang Jahroni sebagai Kepala LP2M dan Asep Saifuddin Jahar sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu.